5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali di pembelajaran tematik tema 1 Hidup Rukun Subtema 2 Yaitu hidup rukun di tempat bermain pembelajaran yang ke-6 untuk siswa kelas 2 Mari kita belajar dengan penuh semangat Tibalah saatnya Penta Seni Hari Kemerdekaan Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar Jadi disini Udin dan teman-temannya menyanyikan lagu wajib belajar Nanti adik-adik bisa lihat di channel youtube Kak Citra lagu wajib belajar Kalian bisa pelajari dengan orang tua kalian atau dengan teman dan guru kalian Nah ini adalah syair dari lagu wajib belajar Jadi lagu wajib belajar ini adalah lagu dari Restu Narwan Sutarmas Dan syairnya dibuat oleh Restu Narwan Sutarmas dan Hawi Narno Nah disini ada syairnya dari Mari kita laksanakan wajib belajar Sampai adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia Nanti kalian bisa cari tahu tentang lagu ini Belajar tentang lagu ini Di youtube channel Kak Citra juga ada Atau kalian bisa cari di video yang lain Nah di lagu ini Apakah ada kalimat ajakan dalam lagu itu? Coba garis bawah ini atau kalian sebutkan kalimat ajakannya Nah disini ya kita lihat lagi Apakah disini ada kalimat ajakannya? Ya ada adik-adik Kalian harus ingat bahwa kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan adanya kata Mari dan ayo Nah disini Kak Citra menemukan ada kalimat ajakannya Yang pertama adalah Mari kita laksanakan wajib belajar Yang kedua adalah Ayo kita giatkan wajib belajar Nah disini seharusnya karena ini berupa tulisan Diakhiri dengan tanda seru Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama oleh Udin dan teman-temannya Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah Udin memimpin musyawarah Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu Jadi disini sebelum mereka menyanyikan lagu wajib belajar Mereka itu mengadakan musyawarah lagu apa yang akan dinyanyikan Nah disini saat bermusyawarah mereka menentukan terlebih dahulu Lagunya apa lalu kita musyawarahkan Sehingga terpilihlah lagu wajib belajar Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian Ada empat lagu yang diusulkan oleh teman-teman Udin Akhirnya lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan Setelah bermusyawarah para siswa merapikan kelas Ketua kelas memimpin pembagian tugas Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan Merupakan penerapan sila keempat Pancasila Para siswa bergotong royong merapikan kelas Merupakan penerapan sila kelima Pancasila Tentu adik-adik masih ingatkan bahwa Pancasila itu terdiri dari lima sila Dari ketuhanan yang maesah sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah kalian harus hafal sila pertama sampai sila kelima Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Nah disini lambang sila keempat adalah kepala banteng Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila Dengan teman bermain Jadi kalau kalian bermain di tempat bermain dengan teman-teman kalian Kalian bisa menerapkan sila keempat Pancasila Pertama berdiskusi tentang aturan permainan Nah kalian mau main apa? Diskusikan dulu aturannya Lalu kita juga dalam bermain harus menghargai perbedaan pendapat Mungkin temanmu ingin bermain kasti atau temanmu yang lain ingin bermain sepak pula Sedangkan kalian ingin bermain misalnya bentengan Nah kalian tetap harus saling menghargai walaupun berbeda pendapat Menerima keputusan pendapat dengan lapang dada Menerima keputusan musyawarahnya dengan lapang dada Misalnya dimusyawarah kan akhirnya main kasti Nah kalian harus menerimanya Tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan Jadi kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian Para siswa bergotong royong merapikan kelas Merupakan penerapan sila kelima Pancasila Masih ingatkah kalian lambang sila kelima dan bunyinya? Ayo lambang sila kelima apa adik-adik? Ya sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah Nah ini contohnya adalah berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman Itu juga merupakan penerapan sila kelima Bermain bersama teman harus adil Tidak bermain curang Bergotong royong membersihkan tempat bermain Itu adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila Kita pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai Nah disini ada dua gambar yaitu gambar gotong royong dan gambar musyawara Maka mana yang sesuai dengan sila keempat dan mana yang sesuai dengan sila kelima Yang sesuai dengan sila keempat adalah yang bermusyawara Sedangkan yang bergotong royong itu sesuai dengan sila kelima Pancasila Nah sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil menuju yang terbesar atau sebaliknya ya dari yang terbesar Kak Citra punya tiga bilangan disini Yaitu 481, 357, dan 531 Adik-adik harus ingat ketika mengurutkan suatu bilangan Kita urutkan dari ratusannya dulu Kita lihat ratusannya dulu Nah jika angka ratusannya berbeda Maka bisa langsung kita urutkan Disini angka ratusannya yang pertama adalah Angka 4, lalu 3, lalu 5 Nah kalau yang diurutkannya dari yang terkecil Maka dari 4, 3, dan 5 Maka yang paling kecil adalah angka yang ratusannya 3 Maka urutan yang pertama yang terkecil adalah 357 Setelah itu 4 dan 5 mana yang lebih kecil? Ya 4, berarti bilangan berikutnya adalah 481 Maka yang terakhir bilangan yang terbesar adalah 531 Lalu bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Sama caranya seperti tadi Kita lihat ratusannya terlebih dahulu Maka yang paling besar adalah 531 Setelah itu 481 dan yang paling kecil adalah 357 Kak Citra masih punya contoh berikutnya Ada 3 bilangan lagi 671, 623, dan 654 Kita lihat dari angka ratusannya dulu Jika angka ratusannya sama Maka kita lihat puluhannya Nah kebetulan di sini angka ratusannya sama yaitu 6 Maka tidak bisa diurutkan Lalu kita lihat berikutnya adalah puluhannya Jika puluhannya sudah berbeda Maka bisa kita urutkan Jika diurutkan dari yang terkecil Kita lihat puluhannya Karena ratusannya sama Puluhannya 7, 2, dan 5 Mana yang terkecil? Ya pastinya yang 2 ini Maka yang terkecil adalah Bilangan 623 Setelah itu adalah bilangan yang mana? 654 Lalu yang terakhir adalah 671 Sedangkan jika diurutkan dari yang terbesar Teter kecil Maka urutannya Kita lihat juga puluhannya tadi 671 Lalu 654 Terakhir yang paling kecil adalah 623 Nah ini kalau ratusannya sama Kak Citra masih punya lagi Nah di sini ada 3 bilangan 127, 125, dan 129 Kita lihat dari angka ratusannya dulu Angka ratusannya ternyata sama Yaitu 1 atau 100 Tadi Kak Citra sudah bilang Kalau ratusannya sama Kita lihat puluhannya Dan ternyata di sini puluhannya juga sama Yaitu 2 semua Atau 20 nilainya Nah kalau seperti itu Bagaimana mengurutkannya Kak Citra? Maka kita lihat satuannya Nah jika satuannya berbeda Langsung kita urutkan Kebetulan di sini Satuannya berbeda 7, 5, 9 Maka kita urutkan dari yang terkecil Dengan melihat satuannya 7, 5, 9 Mana satuannya yang paling kecil? Ya 5 Maka yang paling kecil pertama adalah Bilangan 125 Setelah itu 127 Dan terakhir adalah 129 Jika kebalikannya Diurutkan dari yang terbesar Ke terkecil Maka yang paling besar adalah 129 Dan yang paling kecil adalah 125 Jadi 127 Itu terletak di tengah Karena dia terbesar ke 2 Begitu adik-adik Oke Selesai juga Pembelajaran 6 Yang kita bahas bersama-sama Semoga kalian memahami Adik-adik Apa yang Kak Citra sampaikan Jangan lupa Untuk kalian terus belajar Dan membaca Supaya menambah Ilmu pengetahuan kalian Sampai jumpa Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax